Beredar viral foto enam santriwati di Magetan, Jawa Timur, memegang senjata Airsoft Gun. Selain memegang senjata laras panjang, para santriwati ini juga menggunakan rompi anti-peluru. Foto para santriwati ini diunggah di akun Instagram at islaandeskarubahrawi pada Sabtu 29 Juli 2023. Dalam unggahan tersebut tertulis para santriwati ini belajar di Pondok Baitul Quran di Magetan. Merespon hal tersebut, Ketua Harian Yayasan Pondok Pesantren Baitul Quran Pondok Pesantren Al-Zahra, Sugianto, membenarkan foto itu merupakan salah satu kegiatan ekstrakulikuler di Pondok Pesantren. Para santriwati belajar menggunakan Airsoft Gun dalam rangka menyambut Tahun Ajaran Baru 2023-2024. Pihaknya ingin menghadirkan kegiatan dengan sesuatu yang baru. Terkait foto yang beredar dan viral di media sosial, ia meminta maaf. Menurutnya, ekstrakulikuler menembak merupakan sebuah inovasi untuk mengembangkan fokus para santriwati. Dikatakan, senjata Airsoft Gun dalam foto milik sebuah lembaga yang digunakan untuk melakukan pelatihan menembak berada di dalam Pondok. Sementara itu, Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ridwan mengatakan jojarannya telah mendatangi Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Zahra untuk meminta keterangan pengurus Pondok Pesantren. Berdasarkan keterangan dari pihak Pondok Pesantren, foto yang viral tersebut diambil ketika kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Meski latihan menggunakan Airsoft Gun bertujuan baik, namun penggunaannya dilarang karena usia para santriwati masih di bawah umur. Terima kasih telah menonton!